hai hai bosku welcome back to YouTube my channel ya kali ini audit mau membuat denah ya atau mengupdate tampilan rumah audit atau city hall audit ya di sini oke di sini audit memasang ya untuk Tugu di ujung paling tengah ya teman-teman lalu kita tarik garis ke arah Hai apa namanya pintu utama ya oke lalu kita tarik lagi garis ke arah city hall ya teman-teman kita tarik sampai full ini satu deret ya teman-teman oke dan kita tarik lagi di sebelah kiri ya kita buat tanda plus ya teman-teman patokannya Tugu ini ya teman-teman kenapa Tugu ini jadi patokannya temen-temen agar akurasinya lebih tepat teman-teman ya teman-teman Oke disini kayaknya belum puluh lagi satu kita tambah bentar ini digeser lama-lama juga ya teman-teman oke oke lanjut kita tarik ke sebelah kiri ya teman-teman oke oke bentar ya masih udah pasti tengah Oke ya 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 teman-teman akurasinya belum pas ini editing kita coba lagi Hai mic kan pelan-pelan ya teman-teman agar nggak bergeser garisnya oke pull ke sebelah kanan ya teman-teman lagi kita klik lalu kita geser ke posi tengah atau ke dekat anak tangganya teman-teman oke kita tarik pull lanjut sampai pull ya teman-teman oke disini ada yang ikut nah kita ambil di sebelah sisi lagi kita buat tanda kayak tanda apa namanya kotak ya selanjutnya kita buat kotak biar kelihatan seperti jaman-jaman romawi kuno ya teman-teman tapi ini saya peradaban turki usmani ya gak apa-apa oke udah berbentuk kotak ya teman-teman oke oke kelewatan oke pelan-pelan oke lanjut yang seperti inilah tampilan awalnya teman-teman posisinya jadi patokan adalah tunggu di tengah-tengah ya biar kelihatan rapi dan tertata ya teman-teman oke kita sekarang taruh kastil di sebelah kiri apa di sebelah kanan kita dulu kita lihat kita coba yang perlu yang lain atau kita kasih double ya karena disini sisanya masih banyak kita tambah garis saja di dekat city hall ya teman-teman oke kita tambah garis kayaknya lagi satu ya teman-teman kayaknya ini kurang menarik gimana ya ke arah sana lagi satu kayaknya menurut baru bisa oke kita tarik ke bawah melingkar ya kita buat kotak dekat city hall kelewatan oke seperti inilah teman-teman kalian tekannya hati-hati ya karena bisa bergeser oke kita pilih lagi kita tambah garis ke arah tunggu ya teman-teman oke ke arah tunggu kalian perhatikan harus di depan apa di bawah kita tambah garisnya kayaknya di samping kiri ya teman-teman biar presisi oke wah jadi kelihatan bagus ya teman-teman polanya udah kelihatan terbentuk ya teman-teman oke seperti inilah tampilan awalnya di jernah ya teman-teman kita buat jadi patokannya adalah tunggu ya teman-teman kita tampil tampilkan di tengah-tengah oke teman-teman jadi seperti inilah tampilan desain baru ya petanya audit atau city hall area city hall audit ya disini 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 tambahkan hiasan emas jadi pinggirnya ya agar kelihatan menyala dan audit tambahkan sentuhan bintik-bintik emas ya ada tiga jadi kelihatan rapi ya teman-teman lebih enak untuk dipandang dan lebih bersih untuk desain kotanya ya teman-teman kita tambah pasukan terlebih dulu ini apa namanya akun kedua audit ya teman-teman audit baru buat ini lumayan sudah level berapa ini 13 ya teman-teman kita bersih dulu ambil sumber daya sudah kita dapat kita cari sumber daya karena habis kuku sudah terlihat habis ya teman-teman oke kita bersihkan dulu ini nah begitulah ya teman-teman cara membuat desain kota yang terlihat rapi tapi simpel ya teman-teman kalian bisa ikuti langkah-langkah yang harus saja audit buat ya teman-teman semoga membantu ya jangan lupa like, komen, dan subscribe subscribe abone selamat menikmati